Hai, sekarang saya berada di Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dan hari ini Jumat tanggal 14 April tahun 2023. Saya akan mengajak teman-teman untuk melihat update terbaru di lokasi pembangunan rumah tapak Jabatan Menteri Persil 104 dan Persil 105. Nah, di depan kita itu adalah Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat ini tepat bersebelahan dengan lokasi rumah tapak Jabatan Menteri Persil 104. Nah, itu sebelah kiri adalah Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dan di depan kita ini adalah lokasi Persil 104 Rumah Jabatan Menteri. Nanti di lokasi Persil 104 ini akan dibangun sebanyak 24 unit rumah Jabatan Menteri. Sekarang ini tepat jam setengah lima sore ya teman-teman. Dan di Persil 104 ini lagi persiapan lahan, masih proses persiapan lahan. Dan sekarang kita akan pergi ke rumah tapak Jabatan Menteri Persil 105. Dan di depan sana itu adalah lokasi Rumah Jabatan Menteri Persil 105. Dan di lokasi Persil 105 itu nanti akan dibangun sebanyak 12 unit rumah Jabatan Menteri. Nah, teman-teman di Persil 105 ini sudah terlihat kaplingannya atau petak-petaknya ya teman-teman. Dan tepat di depan kita ini, lihat di bawah itu lantai basementnya sudah dicor. Dan sebagian lantai satunya juga sudah terpasang dan sudah dicor juga. Di bawah juga terlihat struktur kolomnya yang telah siap dicor. Itu terlihat struktur kolom atau yang bangunannya sedang dipersiapkan oleh para karyawannya untuk dicor. Terlihat sekali progres pembangunan di Indonesia. Persil 105 ini ya teman-teman. Sekarang kita akan bergeser ke arah kanan. Nah, teman-teman di bawah ini kita bisa melihat lantai basementnya. Lantai basementnya sedang dipersiapkan untuk dicor. Nah, teman-teman perlihat fondasinya di bawah. Kita telah siap untuk dicor ya teman-teman. Jadi, rumah tapak jabatan menteri ini rata-rata memiliki basement ya teman-teman. Dan di bawah ini juga terlihat fondasinya telah siap untuk dicor. Sekarang kita akan kembali lagi ke depan. Jadi, total bangunan rumah tapak jabatan menteri ini ada 36 unit ya teman-teman. Di Persil 104 ada 24 unit dan di Persil 105 ada 12 unit. Jadi, totalnya 36 unit rumah jabatan menteri yang akan dibangun di sini. Jadi, mari kita doakan saja agar pembangunan di IKN ini berjalan lancar dan selesai tepat waktu. Nah, di depan kita. Itu adalah Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat. Di bawah terlihat sedang melakukan penggalian ya teman-teman. Penggalian sepertinya ini gorong-gorong. Nah, di depan itu adalah Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat. Saya rasa cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel saya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.